Kasus rudha paksa yang dilakukan seorang guru bernama Heri Wirawan, 36 tahun terhadap belasan santrinya, terus bergulir. Terkini terungkap fakta baru bahwa istri Heri Wirawan sebenarnya mengetahui beberapa santri itu dihamili suaminya, namun ia bersikap diam. Untuk itu pihak kejaksaan akan membongkar hal tersebut dengan memeriksa istri Heri Wirawan. Dikutip dari tidibunjabat.id pada Rabu 22 Desember 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati, Jawa Barat, Asep N. Mulyana, memberikan penjelasan. Terkait dugaan keterlibatan istri Heri Wirawan, pihaknya bakal memanggil untuk dimintai keterangan. Istri Heri akan dihadirkan dalam persidangan kasus ini. Asep mengaku pihaknya masih melakukan pengembangan. Saat ini ia belum memastikan apakah ada penambahan tersangka baru atau tidak. Sementara itu kuasa hukum dari sebelas korban ruda paksa, Yudi Kurnia, menduga istri Heri terlibat dalam skandal Asusila ini. Menurutnya setelah fakta ini terungkap, maka nasib istri Heri Wirawan akan memprihatinkan. Bahkan istri Heri bisa menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat suaminya. Tersangka lain Pak? Tersangka lain? Sampai saat ini fokus pada yang bersamatan ya. Istrinya juga pada dimaksa. Ya, sesuai dengan bekas perkara yang ada pada kami, tentu akan kami panggil untuk menjadikan keterangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!